Intro Bupati Okuslatan Popo Ali Martopo mengapresiasi kinerja bawaslu Okuslatan dalam pelaksanaan pemilu 2019 lalu. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya gugatan hukum hingga sampai Mahkamah Konstitusi. Setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik di tingkat kecamatan dan kabupaten. Hal ini disampaikan Popo Ali pada saat menerima kunjungan Ketua Bawaslu Sumatra Selatan di Ruang Kerja Bupati selasa 27 Agustus 2019. Ketua Bawaslu Sumatra Selatan, Iin Irwanto pada saat pertemuan itu menjelaskan bahwa untuk daerah Okuraya termasuk Kabupaten Okuslatan adalah daerah yang indeks kerawanan pemilunya yang paling rendah. Hampir tidak ada konflik yang terjadi. Hal ini tidak lepas dari dukungan masyarakat dan kerja Bawaslu Kabupaten bersama jajarannya. Di hadapan Bupati Okuslatan, Iin Irwanto juga menceritakan prestasi Bawaslu Okuslatan di tingkat provinsi, yaitu sebagai Bawaslu Kabupaten yang menyampaikan laporan tercepat dan terakurat, serta Bawaslu Kabupaten sebagai pengelola kehumasan dan media sosial yang terbaik. Kunjungan Bawaslu Provinsi Sumatra Selatan ini dalam rangka berkoordinasi menyambut perhelatan demokrasi pemilihan Bupati Wakil Bupati Okuslatan tahun 2020 nanti. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, biaya pelaksanaan pemilu kada menjadi tanggung jawab Kabupaten Kota. Pada tanggal 1 Oktober 2019, diharapkan naskah perjanjian hibah daerah untuk penyelenggaraan pemilu sudah ditandatangani dan tahapan pelaksanaan pemilu kada telah dapat dimulai. Pertemuan ini juga dihadiri Wakil Bupati Okuslatan dan Komisioner Bawaslu Okuslatan, Koordinator Sekretariat. Pada kesempatan lain, Ketua Bawaslu Okuslatan, Harry Aprizon, menyatakan akan segera berkoordinasi dengan TAPD untuk mempersiapkan naskah hibah perjanjian daerah. Tim Infocus TV melaporkan. Tim Infocus TV melaporkan. Tim Infocus TV melaporkan. Tim Infocus TV melaporkan. Tim Infocus TV melaporkan.